Pemirsa guna memenuhi kebutuhan masyarakat terkait air bersih di Desa Rantau Makmur, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, membangun infrastruktur sistem penyediaan air minum atau SPAM, serta jaringan perpipaan untuk kerumah warga. Pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman Membangun Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum, tepatnya di RT01 Dusun 1 Desa Rantau Makmur. Pembangunan ini menggunakan anggaran Hiba APBD tahun 2024, yang dikerjakan oleh kelompok keswadayaan Masyarakat Desa Rantau Makmur, dengan nilai anggaran sebesar 400 juta rupiah dengan pengerjaan 150 hari kalender. Dinas Perumahan dan Pemukiman melalui Kepala Bidanya, Sinta Olivia Supriyadi saat melakukan Monef mengatakan, pelaksanaan dan pembangunan SPAM tersebut sudah hampir mencapai 100 persen. Bahkan jaringan perpipaan juga sudah sampai ke rubah-rubah warga. Dan pembangunan sistem penyediaan air minum di Desa Rantau Makmur ini diperuntuhkan untuk 40 sambungan rumah. Untuk memastikan sistem penyediaan air minum mengalir sampai ke rubah warga, Sinta Olivia Supriyadi melakukan pengecekan langsung dari rumah terdekat hingga rumah terjauh. Hasilnya baik dan air mengalir sampai titik yang terjauh. Terkait pembangunan SPAM di Desa Rantau Makmur ini, provitnya sekarang sudah 100 persen mencapai 40 sr sambungan rumah dengan kapasitas 1,5 mt terdekat dan kapasitas bakli atas itu 10 titik. Ini sebelumnya dari pengajuan atau ada verifikasi juga, Bu? Enggak, ini memakai APBD 2. Nantinya, Bu, untuk lokasi ini kita akan nyerah-nyerah terimakan ke pihak desa, ya, Bu? Iya, nanti akan diserah terimakan ke desa dan begitu pula desa akan keserah terimakan ke penerima manfaat. Hasil peninjauan kita, Bu, mungkin untuk kondisi SR dan bangunannya gimana, Bu? Hasil peninjauan kita hari ini monitoring evaluasi kita hari ini sangat-sangat bagus sekali, ya, Pak KDES. Artinya, kita tadi monitoring di SR yang paling dekat sampai SR ke yang SR yang paling jauh. Artinya, disitu kita sudah uji air, air itu sudah sangat bagus mengalir ke rumah masing-masing. Mungkin untuk kedepannya, Bu, ada uji lab lagi, Bu, untuk kondisi ini? Uji laboratorium sedang kita laksanakan dan hasilnya belum keluar. Kepala desa Rantaum Bakbur, Murgianto, mengucapkan terima kasih terkait dibangunnya sepam dari Dinas Perubahan dan Pemukiman Tanjung Jabung Timur. Semoga dengan dibangunnya sepam tersebut, dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat terkait air bersih di desanya. PAM ABBD dari Kabupaten ini bisa membantu, setidaknya dari stunting pun kita bisa menghindari, dari stunting. Dan tadi sudah kita sama-sama, kita proyek dari SR yang terdekat sampai yang jauh. Dan hasilnya, kita lihat sama-sama airnya tidak lengket, tidak berkarat, dan tidak bau. Dan masyarakat pun tadi sudah menyampaikan juga ke kami bahwasannya berterima kasih dari pihak Kabupaten. Dan kami pun selaku Kepala Desa akan merawatnya dan biar bermanfaat untuk masyarakat desa Rantaum Bakur. Dan airnya mudah-mudahan bagus. Harapan kita lah. Kalau sebelumnya kita menggunakan untuk seharian air apa, Pak? Air sungai, itulah air parit yang biasa. Yang ada di depan ini, selama ini kan di desa kita ini, kalau minum mengandalkan dari air hujan. Kalau air sumur belum ada kayaknya untuk minum. Tapi kalau mungkin kita juga pernah melihat mungkin kocoran airnya, Pak? Mungkin jernih, Pak? Kalau jernihnya jernih, cuma rasanya saya yang belum tahu kan ada kadang yang jernih terus rasanya kurang enak. Tapi ini belum kita coba. Mudah-mudahan harapan kita ini baik. Ucapan kita apa, Pak? Ya, kami hanya bisa berterima kasih lah. Mudah-mudahan, bukan hanya sini aja, mungkin bisa di tempat lain mendapatkan bantuan air bersih. Untuk memastikan air ini layak konsumsi, Dinas Perkim akan melakukan uji laboratorium. Sedangkan untuk pengelolaan air bersih ini akan diserahkan kepada Desa Rantaum Bakur. Kontributor Lui TV, Nila Nasution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Tibur.